Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat MC Oke disini saya akan menjawab pertanyaan Dari subscriber saya Yang menanyakan Itu nama cairan apa Nama kok Cuma dibilang cairan aja Oke disini terus terang Saya lupa menyebutkan Tapi di thumbnailnya Udah saya kasih tau Bahwa disini saya menggunakan Alkohol sama Pemutih Ya itu pertanyaan dari Dia Prabandari Terus ada lagi yang Menanyakan lagi Dari Hanai family yang menanyakan Pak saya ikutin cara bapak tapi kok marah Nodanya Kuning ya nah disini Kalau udah Mengikuti cara saya Ada kuning di pinggir-pinggirnya Itu Caranya menggunakan Pemutih Kalau sudah tintanya itu sudah hilang Ada bekas kuning-kuning Itu menggunakan backlink akan hilang Atau pemutih Terus ada lagi yang menanyakan Tentang video saya Yang satunya lagi Yang cara membersihkan Noda tinta yang ada di sepatu Itu sebenarnya Itu sebenarnya kalau anda menonton video secara full anda akan mendapatkan jawabannya Nah disitu banyak sekali yang menanyakan itu menggunakan apa Nah disini saya menggunakan alkohol yang noda tinta yang ada di sepatu Makanya disini kalau anda menonton video terutama video saya jangan anda skip biar anda tidak gagal dan tidak mempertanyakan pertanyaan yang jawabannya ada di video tersebut Oke disini akan saya buatkan lagi video cara menghilangkan noda tinta di baju putih Oke disini saya menghilangkan noda tinta yang ada di baju putih itu di kain polister ya bukan kain kartun Sekali lagi disini kain polister bukan kartun Oke langsung aja kita simak videonya Begini cara prosesnya Pokoknya jangan anda skip biar anda tidak menanyakan pertanyaan yang ada di dalam video Oke disini saya membuatkan video lagi Noda yang ada di baju warna putih ini ya Noda tinta yang ada di baju warna putih ini Supaya anda jelas ya ini cara sangat mudah sekali Nah disini saya menggunakan alkohol Langkah pertama menggunakan alkohol Cara seperti ini kita tempelkan kapas Selusi sudah dibasai dengan alkohol seperti ini Seperti yang ada di video ini Nah seperti ini dan dibawahnya itu dikasih kapas ya Ditirahnya itu Bahwa Baju atau balik baju itu dikasih kapas Supaya apa Noda nya tidak menyebar kemana-mana Seperti itu ya caranya sangat mudah sekali Dan noda tintanya pun otomatis langsung terangkan Nah seperti ini Oke disini bisa anda lihat saya balik ya Nah itu saya kasih kapas Nah disini noda tintanya pun menyerap Menyerap ke dalam kapas itu Supaya noda tinta itu tidak menyebar gitu ya Kemana-mana Nah caranya sangat mudah sekali Dan disini kita ulangi ya Kita ulang-ulang terus ya Sampai itu noda tintanya itu Benar-benar bisa menipis budak Nah seperti itu Dan disini bisa anda lihat tuh Di balik yang muncul sudah saya kasih kapas Noda tintanya pun langsung terangkat Seperti ini Nah Nah disini kalau sudah kering kita kasih alkohol lagi Agor antiseptik Itu kalau kita beli di apotek banyak Yang 70 ml itu harganya cuma Rp6.000 Nah disini kita hati hati nanti disini kita Kalau menggunakan pemutih Jangan kena ini Berja itu Yang warna hijau ya Nah setelah ini kan kering Sudah kering Bisa anda setrika dulu Suka kering Kita ulangi lagi Kita ulangi lagi Menggunakan alkohol Kita tempel-tempelkan terus Pokoknya sampai nanti Ini noda tintanya Yang Di kain Warna putih ini Bisa pudar seperti ini Nah ini selama kelamaan Akan pudar seperti ini Tuh Ini sudah Enggak begitu tebal Kita ulangi lagi Kita oleskan lagi Menggunakan alkohol Nah bisa anda lihat Itu noda tintanya pun Terangkat kembali Nah Nanti Kalau ada noda kuning Kuning yang di pinggir-pinggirannya ini Seperti yang ditanyakan Tadi Nah itu nanti Menggunakan pemutih Akan hilang Caranya sangat mudah sekali Dan simple Cara untuk menghilangkan Noda tinta Yang ada di Baju warna putih Seperti ini Dan nanti Akan saya Kita lihatkan Hasil keringnya Setelah kering Ini nanti Benar-benar Noda tinta itu Akan hilang Akan kembali Putih lagi Baju Seragam Caranya sangat Mudah dan simple Dan disini Jangan anda skip Banyak sekali Yang menanyakan Itu pakai Cairan apa bang Nah Padahal disini Sudah ada jawabannya Di dalam video Tuh Ini beras-beras Tanya Jawabannya Sudah ada di dalam video Makanya Kalau anda skip Anda Akan gagal paham Nah ini Sudah mulai kundal Seperti ini Nah disini Kalau begini ya Kita menggunakan Pengutih Nah disini Satu angka Pengutih Seperti ini Lalu kita sikat Menggunakan Sikat gigi Seperti ini Kita sikat-sikat Seperti ini Kita ulangi lagi ya Kalau sudah menggunakan Pengutih Seperti ini Belakangnya pun Disini kita sikat-sikat lagi Kita ulangi lagi ya Nanti Benar-benar Hasilnya ini Baju kita itu Akan bersih kembali Nah lalu Kalau sudah Tipi seperti ini Kita bilas Menggunakan Air yang bersih ya Kita kucuk-kucuk sedikit Ya Boleh Kita tambahkan Sabun Entah itu Sabun deterjen Atau Kita bisa menggunakan Sabun mandi juga bisa Sabun mandi yang berbekas Atau terbekas juga Gak apa-apa Nah seperti ini Saya menggunakan Sabun mandi bekas Secara seperti ini Ya kita Gunakan Sabun mandi seperti ini Lalu kita kucuk-kucuk lagi Ya pokoknya Seperti itu Caranya Sangat simpel sekali Dan yang Noda Noda di sepatu itu juga Cuma menggunakan Alkohol aja Tidak menggunakan Pemutih Kalau yang di sepatu Yang di karetnya itu Saya menggunakan Noda cinta itu Menggunakan alkohol Tanpa pemutih Nah seperti ini Ya kalau udah Bisa anda lihat Ini kita kasih Pemutih lagi ya Kita sikasikan lagi Hati-hati Jangan sampai Karena itu ya Lokasinya itu Yang warna hijau itu Jangan sampai Karena itu Karena nanti Akan pudar Warnanya Ini Yang Kita akan bersihkan Yang Noda tintanya aja Kita ulangi lagi Menggunakan Sabun mandi Atau deterjen Seperti ini Caranya sangat mudah sekali Ya Cukup Kita Ucap Dan kita sikat Dan Kita bilas Nah ini Ini udah tahap terakhir Dan nanti Ini akan saya jemur Bisa anda lihat sendiri Hasilnya Noda tintanya pun hilang Ya Nah Seperti ini Pokoknya Segala lagi ya Jangan anda skip Dan jangan lupa Subscribe Like dan komen Dan bisa anda share video ini Jika video berlumat Ya Bisa anda berikan Ke teman-teman anda Terumat Terutama Yang masih sekolah Kalau anak sekolah Biasanya Soka Sudah Kena Coretan tinta Atau Noda tintanya Seperti itu ya Nah Seperti ini Bisa anda lihat Ini udah hilang Ya Noda tintanya Sudah bersih Ya Sedikit Ada Sedikit Ya Lalu Kita Peras-peras Seperti ini Dan bisa anda lihat Ini akan saya jemur Nah Hasilnya seperti ini Bisa anda lihat Tuh Ini noda tintanya pun hilang sekali Besi sekali Ya Hasilnya Maksimal sekali Ya Oke ya Sekian saja video saya Dari saya Semoga video ini berfungsi Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton selamat menikmati